Intro Hei 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 hola Indomex, Indomagazines Oke lanjut kabar yang cukup panas Dikutip dari CNBC Indonesia baru-baru ini tetangga besar kita Australia Tiba-tiba menjadi sangat khawatir bos akan pecahnya perang di wilayah Indo-Pasifik Bagaimana tidak pasalnya baru-baru ini negaranya Bapak Xi Jinping Tak ada angin, tak ada hujan Tiba-tiba meluncurkan rudal balistik antarbenuanya alias rudal ICBMnya Di wilayah Pasifik Selatan pada tanggal 25 September 2024 kemarin Yang disebut pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir Walaupun ini hanya sebatas uji coba rudal Namun rudal yang diluncurkan Tiongkok ini pun menempuh jarak lebih dari 11.000 km Hingga mendarat di Samudera Pasifik di Timur Laut Australia Nah loh Artinya secara tak langsung China kini telah memberi kode bahwa rudal ini pun dapat mencapai wilayah Australia Ngeri, ngeri, tak sedap Nah kekhawatiran ini pun ditegaskan langsung oleh Menteri Perindustrian Pertahanan Australia Yaitu Mr. Pat Conroy Ia mengatakan Australia kini tengah meningkatkan kemampuan pertahanan rudal dan serangan jarak jauhnya Bahkan ia mengungkapkan Australia juga akan bekerja sama dengan mitra keamanan Seperti Mamarika, Jepang, dan Korea Selatan Dimana ketiga negara ini merupakan sekutu Asia yang kerap bersinggungan dengan Tiongkok Beliau katakan Mengapa kita membutuhkan lebih banyak rudal? Lanjut ia pun menjawabnya Karena persaingan strategis antara Mamarika dan China merupakan ciri utama lingkungan keamanan Australia Mr. Pat Conroy ini pun mengatakan bahwa Indo-Pasifik berada di ambang era rudal baru Dimana senjata itu kini menjadi alat pemaksaan bagi negara lain ujarnya Kami menyampaikan kekhawatiran yang signifikan tentang uji coba rudal balistik itu Ujarnya menunjuk China Lanjut ia katakan bahwa terutama masuknya rudal tersebut ke Pasifik Selatan Mengingat perjanjian Rarotonga yang menyatakan bahwa Pasifik harus menjadi zona bebas senjata nuklir Ujar beliau menyinggung kesepakatan anti rudal negara-negara Pasifik Nah loh Jadi sepertinya Australia kini mulai kalang kabut bos Dan tak main-main Saking ketar ketirnya Dikatakan bahwa secara khusus Australia kini telah mengerahkan rudal SM-6 Pada armada kapal perusak angkatan lautnya Untuk menyediakan pertahanan rudal balistik Dimana awal bulan ini Australia pun telah mengumumkan kesepakatan senilai 7 miliar dolar Australia dengan Amerika Untuk memperoleh rudal jarak jauh SM-23C Dan Raytheon SM-6 Untuk angkatan lautnya Selain itu Australia pun disebut juga telah menghabiskan Anggaran sebesar 74 miliar dolar Australia Untuk akuisisi rudal dan pertahanan rudal Guna pertahanan negara dekade berikutnya Termasuklah 21 miliar dolar Australia Untuk mendanai Australia Guided Weapons and Explosive Ordnance Enterprise Yang merupakan sebuah upaya manufaktur domestik yang baru Dimana kedepannya Australia akan menghabiskan 316 juta dolar Australia Untuk membangun pabrik lokal Guided Multiple Launch Rocket System Yang bermitra dengan Lockheed Martin Negara ini pun akan memproduksi senjata permukaan-kepermukaan Yang dapat dikerahkan dengan cepat untuk ekspor Mulai tahun 2029 nanti bos Dimana pabrik tersebut katanya akan mampu Memproduksi sebanyak 4.000 GMLRS Yaitu Guided Multiple Launch Rocket System Atau seperempat dari produksi global saat ini Kemudian di sisi lain Angkatan Laut Australia pun juga akan memiliki rudal-rudal Tomahawk Dengan jangkauan 2.500 km Dimana pada akhir tahun ini Australia pun akan meningkatkan jangkauan senjata armadanya Sebanyak 10 kali lipat Sementara itu di sisi lain merespon peluncuran rudal balistik Tiongkok ini Mamerika pun juga langsung menggelar sistem Hanut Aegis Esor di Guam Sebuah teknologi pertahanan anti-rudal canggih besutan Mamerika Yang awalnya dulu dirancang untuk mendeteksi dan mencegat rudal balistik dari Rusia Namun karena saat ini Amerika pun melihat China memiliki kemampuan balistik untuk mencapai Guam Akhirnya sistem pertahanan ini pun digelar di Guam Dengan menggunakan Vertical Launch System atau VLS MK-41 Missile Semakin lama kawasan kita semakin ngeri-ngeri Tak sedap nih bos Apakah warning Pak Prabowo akan pecahnya perang dunia 3 bakal benar-benar terjadi Sebentar lagi siapkah Indonesia menghadapi potensi krisis perang ini Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex Indo Make it sense Terima kasih Terima kasih.